Assalamualaikum dan halo guys. Pandemi identik dengan webcam. Meeting ataupun berkomunikasi serta lainnya yang biasanya pada saat kita normal, itu kita dapat langsung bertatap muka langsung dan benar-benar bisa langsung melakukan on the spot ataupun memang berbincang langsung dengan orangnya. Pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian serta merekomendasikan mengenai salah satu buah webcam yang memang harganya itu masih ada di kisaran range murah sekitar 400 ribuan namun untuk hasilnya itu bisa sampai dengan 2K dan bahkan untuk kualitas perekaman di Full HD fps-nya itu bisa dengan 60 fps guys. Nah langsung aja saya tunjukkan kepada kalian mengenai salah satu webcam andalan saya itu adalah ini And You Can Nemesis Severus A96 Nah jadi untuk webcam Severus And You Can Nemesis A96 itu adalah ini guys jadi untuk kelengkapannya apa saja kita buka ya namun sebelumnya kalian bisa lihat disini untuk di kemasannya itu jelas sekali disini tertulis di kameranya HD 1920P ya autofocus ini adalah resolusi dari si kamera yang memang benar-benar diandalkannya benar-benar di HD ataupun High Definition guys kemudian disini tertulis Quad High Definition Gaming Webcam dan yang terpenting untuk si Nemesis A96 ini adalah dia sudah autofocus kemudian juga untuk kualitas resolusinya dia sudah di 2K ya Quad HD dan dia dibekali 5MP ya disini juga jelas untuk HD-nya dia terangkan bisa sampai dengan 60 fps kalian bisa lihat disini 60 fps guys nah yang perlu kalian ketahui kamera sebagai kamera untuk melakukan perekaman video kalian jangan terpatok dengan ini megapixel karena megapixel itu digunakan untuk kerapatan atau kepadatan dari hasil foto nah sementara untuk webcam ini kita akan pergunakan untuk yang namanya perekaman video ini adalah watch and play ya USB interface kemudian yang tadi belum ada disini juga ada built-in microphone nah biar kalian jelas disini kalian lihat fps-nya adalah 60 fps ini untuk yang Full HD-nya guys ya kemudian spesifikasi lengkapnya daripada saya lama nanti juga untuk spesifikasinya akan saya sertakan pada deskripsi guys kemudian compatible atau suitable untuk zoom meeting Skype OBS dan discount langsung aja kita buka guys kelengkapannya ada apa saja si NYK Nemesis A96 ini oke pertama ada user manual yang seperti biasa jarang kita baca kita simpan kemudian oke kita langsung lihat disini ada satu buah webcam-nya oke ini webcam-nya dan kita lihat untuk cover-nya dan siren oke sudah tidak ada apa-apa lagi jadi untuk dusnya saya simpan jadi ini untuk baranti karknya ada juga ya dan untuk si Nemesis A96 ini adalah ini guys dan ini plastiknya nanti keletek kita belakangan ya dan yang terjelas saya mau pastikan saya mendengar untuk sinemesis ini menggunakan USB code plate kita lihat oke ini sudah benar untuk USB-nya sudah menggunakan USB code plate oke dan dari bentuknya sendiri seperti ini kalian bisa lihat nah dan bagian depan bagian belakang oke disini ada ventilasi untuk udara hubungan suku panas kemudian untuk mountingnya juga dia disertakan untuk mounting baut 1 per 4 jadi cocok banget dengan yang saya inginkan dan langsung aja kita coba untuk hasil dari si Nemesis A96 ini seperti apa guys nah jadi sebetulnya perekaman saya mulai di awal tadi pada saat saya buka video ini sampai dengan saat ini itu saya sudah menggunakan webcam tersebut yaitu si Enyuka Seperus Nemesis A96 nah kan tapi pada saat saya melakukan unboxing-nya itu saya menggunakan kamera andalan saya yaitu kamera handphone guys dan kalian bisa melihat sendiri untuk hasil si Nemesis A96 ini seperti ini nah saya akan tunjukkan kepada kalian mengenai keunggulan dari si Nemesis A96 itu adalah salah satunya autofocus oke cukup jelas di belakangnya jadi blur nah bahkan untuk tulisan-tulisan yang lebih kecil seperti ini hasilnya oke autofocus-nya seperti ini guys nah jadi tiba-tiba saya itu berpikiran untuk mereview webcam lama saya ini webcam yang sudah sekitar setahun yang lalu saya pergunakan untuk melakukan meeting ataupun pekerjaan lainnya dikarakan memang menurut saya untuk kualitas dari pengambilan gambar si Nemesis A96 ini tidak bisa dibilang di like bahkan kalian juga bisa lihat sendiri untuk hasilnya seperti ini guys nah jadi mungkin tujuannya saya akan membuat si webcam ini ke depannya menjadi salah satu kamera daily saya pada saat saya melakukan klop tepatnya di indoor karena gak mungkin juga saya bawa-bawa yang namanya webcam dengan rangkat laptop sambil nge-clock di jalanan bayangin aja nah si Nemesis ini dia kan memang memiliki megapikselnya itu hanya 5 megapiksel tidak seperti kamera handphone ingat megapiksel itu untuk kerapatan atau kepadatan dari gambar jepretan foto bukan video nah sedangkan video itu tergantung dengan resolusi guys mulai dari HD HD Full HD 2K dan 4K bahkan untuk yang sekarang-sekarang baru kelar sudah mulai keluar yang namanya resolusi 8K nah selain resolusi fps juga menentukan untuk pengambilan gambar jadi semakin besar untuk fps semakin tajam untuk hasil video yang didapatkan untuk perangkat webgame yang saya gunakan ini saya juga menggunakan laptop sebagai perangkatnya webgame itu bagian dari lensanya dan sensornya jika webgame kalian itu memang resolusinya tinggi maka untuk laptop ataupun pc-nya dibutuhkan dengan spek yang cukup lumayan tinggi juga setidaknya sudah tertanam yang namanya VGA card di dalam pc ataupun laptop kalian itu guys pada perekaman kali ini saya menggunakan laptop kemudian saya juga menggunakan aplikasi OBS studio jadi saya mengatur untuk tingkat mulai dari pencahayaan saturasi lainnya yang ada di OBS studio saya atur dan menghasilkan hasil yang seperti ini guys nah jika kali ini kalian tidak percaya saya menggunakan webcam untuk melakukan perekaman ini kalian bisa lihat sendiri guys ini webcam nah jadi jelas untuk webcam itu sangat bisa membantu kita dalam fasilitasi kita untuk pengambilan gambar tentunya guys terlebih lagi ingat terlebih lagi pada saat kalian melakukan zoom meeting yang notabene untuk laptop itu baik laptop biasa ataupun laptop yang sudah mahal rata-rata untuk internal kamera web itu slek nah tentunya kalian juga harus tahu untuk kualitas suara dari si microphone internal seferus nemesis A96 ini seperti apa dan untuk saat ini saya berbicara dengan menggunakan microphone internal dari si webcam nemesis dari si webcam nemesis seferus A96 ini jadi untuk hasil suara seperti ini kalian juga bisa membedakannya tentunya tadi kan saya memang menggunakan microphone condenser nah saat ini untuk suara yang didapatkan itu dari si microphone internal webcamenya seperti ini oke jadi untuk video saya kali ini saya cukupkan sekian semoga informasi yang saya berikan kepada kalian ini bermanfaat dan tentunya menjadikan salah satu buah referensi kepada kalian yang memang sedang mencari webcam murah tapi dengan kualitas yang kalian lihat sendiri saja guys seperti biasa untuk like share komen dan subscribe itu merupakan salah satu bentuk hukuran untuk channel dan video saya ini yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan di activity and lifestyle bersama saya Irwanti Swanti Sampai